Seorang Kasim berjubah biru polos buru-buru berlari menuju istana Kerajaan Abadi Bulan Ungu. Setelah memasuki istana dan memberi hormat kepada Janda Permaisuri, Kasim terengah-engah dan berkata, Janda Permaisuri, orang-orang dari Istana Abadi Awan Suci telah tiba dan sedang menunggu di luar. Oh, mereka cukup cepat. Janda Permaisuri meletakkan teh roh di tangannya dan melambaikan tangannya, bawa masuk. Ya, Janda Permaisuri. Kasim mundur, dan tidak lama kemudian, dia membawa tiga wanita cantik tak tertandingi berjubah ungu. Mereka bertiga sangat cantik, terutama pemimpinnya, yang bahkan lebih memukau. Alisnya seperti pohon wilau, bibirnya seperti cahaya matahari terbenam, kulitnya seperti salju, dan sosoknya anggun. Dari atas ke bawah, tidak ada sedikitpun keganjilan. Seluruh pribadinya seperti alam itu sendiri, seperti mahakarya surga yang paling sempurna. Orang seperti itu, baik laki-laki atau perempuan, tidak akan terlupakan seumur hidupnya. Namun, ini bukan pertama kalinya Janda Permaisuri melihat wanita ini. Ekspresinya acuh-ta'acuh, dan tidak banyak perubahan dalam ekspresinya. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, sudah lama sekali. Nyonya Istana Sangguan, bagaimana kabarmu? Berkat keberuntungan Janda Permaisuri, Sangguan Kingcheng berkata dengan acuh-ta'acuh, suaranya seperti oriole. Aku bertanya-tanya mengapa Nyonya Istana Sangguan datang ke kerajaan abadi bulan umuku. Janda Permaisuri Liu terus menyesap tehnya. Dia tidak melayani Sangguan Kingcheng dan yang lainnya, dia juga tidak melihat tempat duduk mereka. Namun, Sangguan Kingcheng dan yang lainnya tidak marah. Mereka hanya berkata, mengapa Janda Permaisuri Liu bertanya ketika kamu sudah tahu jawabannya. Putri saya datang ke negara Anda beberapa hari yang lalu, tetapi saya tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi dia dipenjara. Sebagai ibunya, jika bukan untuk putri saya, untuk apalagi saya berada di sini. Kamu juga tahu bahwa kamu seorang ibu. Anda tidak disiplin dengan benar, tetapi Anda bertindak sangat kejam di sini. Wajah Janda Permaisuri Liu tenggelam. Sangguan Mei yang datang ke kerajaan abadiku, dan aku seharusnya menerimanya dengan baik. Tapi dia dan muridnya menghancurkan tanah terlarang yang dibangun oleh leluhurku, melakukan kejahatan keji. Apakah kamu tahu itu? Mengapa putriku menghancurkan tanah terlarang? Bagaimana saya tahu? Lalu apakah Janda Permaisuri melihat apa yang dilakukan putriku? Tentu saja ada yang melihatnya. Kalau begitu undang dia untuk datang dan menghadapiku. Aku akan mendengarkan apa yang dia katakan. Jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika dia hanya mengandalkan penilaiannya sendiri, maka tolong berikan bukti. Untuk membuktikan bahwa putriku yang melakukannya. Jika tidak. Apa lagi yang akan kamu lakukan? Janda Permaisuri Liu mengerutkan kening. Sangguan King Cheng mengangkat kepalanya dan menatap Janda Permaisuri Liu dengan tenang, kalau tidak. Istana Keabadian Awan Suciku tidak punya pilihan selain membawanya dengan paksa. Membawanya pergi dengan paksa. Hanya dengan Divine Cloud Immortal Palace milikmu. Janda Permaisuri Liu mendengus dingin. Tuan Istana Sangguan, Anda benar-benar mengesankan. Menurut Anda tempat seperti apa kerajaan si Yue? Istana Abadi Awan Suci Anda hanyalah sebuah sekte kecil di benua langit Beladiri. Beraninya Anda mengatakan omong kosong seperti itu di sini. Karena kamu adalah penguasa penampilan, aku tidak akan bertengkar denganmu. Cepat tinggalkan ke Kaisaran Abadi dan kembali ke benua surga Beladiri. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda wajah. Mendengar ini, Sangguan King Cheng sedikit mengernyit, tapi ekspresinya tetap tenang. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam, lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, jadi, Janda Ratu Liu tidak akan membiarkan mereka pergi. Aku harus memberikan penjelasan kepada leluhurku. Jika itu masalahnya, aku khawatir kamu tidak akan bisa memberi penjelasan pada orang itu. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Janda Permaisuri Liu mengerutkan kening, siapa? Siapa lagi yang bisa? Itu tentu saja ayah Mei Yang. Setelah Sangguan King Cheng selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar dari istana. Ekspresi Janda Permaisuri Liu berubah sesaat. Tatapannya terpaku pada sosok yang perlahan menghilang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Istana Abadi Awan Suci hanyalah sebuah sekte di benua Beladiri Langit, semua orang tahu bahwa Master Istana dari Istana Abadi Awan Suci memiliki banyak koneksi. Meskipun dia memiliki seorang putri, tidak ada yang tahu dengan siapa dia. Karena dia mengatakan itu, sepertinya ayah Sangguan Mei Yang adalah orang yang luar biasa. Setelah Sangguan King Cheng pergi, suasana di dalam istana menjadi sangat tegang. Janda Permaisuri Saat ini, seseorang masuk dari luar istana. Ketika dia melihat, dia melihat bahwa itu adalah Sun Siang Yan. Cantik, kamu di sini. Janda Permaisuri Liu berkata dengan acuh tak acuh. Salam, Janda Permaisuri. Sun Siang Yan membungku, lalu berkata, Janda Permaisuri, saya khawatir masalah ini tidak ada hubungannya dengan Mei Yuan. Saya sarankan Anda membiarkan Mei Yuan pergi, jika tidak, kerajaan abadi si Yue saya akan mendapat masalah. Bencana, bencana apa? Meskipun kekuatan istana abadi awan ilahi lebih lemah dari kerajaan abadi si Yue kami, kekuatan di balik istana abadi tidak bisa diremehkan. Saya mendengar bahwa mitra kultivasi ganda dari master istana adalah ahli tertinggi yang sangat kuat, dan tampaknya terkait dengan dunia abadi, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka berdua, tetapi meskipun demikian, dewa awan abadi istana tidak mampu menyinggung mereka, bahkan jika ahli tertinggi itu tidak peduli dengan guru, dia pasti tidak akan membiarkan putrinya pergi. Janda Permaisuri Tapi, jika kita terus seperti ini dan memprovokasi ahli tertinggi atau bahkan kekuatan besar, bukankah itu akan membawa bencana ke kerajaan abadi si Yue? Area terlarang telah dihancurkan, dan tidak ada cara untuk memulihkannya. Bahkan jika kita menghukum Suster Junior sekarang, mari kita tidak membicarakan apakah masalah ini ada hubungannya dengan Suster Junior, bahkan jika dia melakukannya, menghukumnya tidak akan membuat area terlarang pulih. Bagaimana apanya? Wajah janda Permaisuri Liu menjadi jelek saat dia berkata dengan marah, aku adalah kerajaan abadi si Yue yang bermartabat, mungkinkah aku takut dengan istana abadi awan suci? Mungkinkah jika Divine Cloud Asgard miliknya memiliki orang-orang di dunia abadi, kita tidak. Apa yang Anda takutkan? Suara janda Permaisuri keras, jelas bahwa dia marah dengan kata-kata Sun Siang Yan. Tapi, janda Permaisuri, Kecantikan, jangan lupa, meskipun itu tuanmu, aku nenekmu. Dengan siapa Anda akan memihak? Ini, ini. Sun Siang Yan berada dalam dilema dan tidak tahu harus berkata apa. Cantik, kamu bisa turun. Aku lelah. Janda Permaisuri Liu berkata dengan suara yang dalam, seolah dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi kepada Sun Siang Yan. Janda Permaisuri, turun. Kata-katanya sangat serius. Sun Siang Yan membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk tidak mengatakan apapun. Dia membungkuk dan perlahan meninggalkan istana. Begitu dia pergi, istana kembali ke ketenangannya. Janda Permaisuri Liu mencengkram sandaran tangan dengan erat, kemarahan di wajahnya berangsur-angsur terungkap. Dia sepertinya telah menekan emosinya. Sangguan King Cheng, kamu sangat mengesankan, sayang sekali ini adalah kerajaan Si Yue. Janda Permaisuri Liu menggertakkan giginya. Titik. Namun, pada saat ini, di luar penjara kerajaan abadi, sekelompok orang bergegas masuk ke dalam penjara. Orang yang memimpin grup itu sebenarnya adalah Sundi. Ah, yang mulia, bawahan ini menyapa yang mulia. Ketika penjaga di luar sel melihat para pendatang baru, mereka buru-buru membungkuk. Buka selnya. Aku dibawa perintah Janda Permaisuri untuk mengambil keduanya. Cepat buka selnya. Sundi masuk dengan langkah besar, berteriak keras pada saat bersamaan. Kepala penjara tidak berani menunda dan segera berlari untuk membuka sel. Semua orang dengan cepat berjalan menuju ruang terdalam penjara. Sundi sepertinya langsung menuju ke sel, tatapannya tertuju padanya sepanjang waktu, tidak bergeser sama sekali. Kedua tentara wanita yang mengawasi sangguan Mei Yang dan Su King Er segera menyingkir. Kepala penjara mengeluarkan kunci, membuka segel, dan membuka pintu. Melihat itu, sangguan Mei Yang yang berada di dalam langsung menjadi hikmat. Dia memeluk Su King Er dengan erat dan bertanya dengan dingin, apa yang kalian lakukan? Ikuti aku. Senyum tipis tergantung di wajah Sundi. Kemana? Potong omong kosong. Sundi melambaikan tangannya. Bawa mereka pergi. Ya, Yang Mulia. Beberapa ahli di belakangnya memasuki sel dan bersiap untuk menyeret kedua gadis itu dengan paksa. Tapi saat mereka hendak bergerak, sangguan Mei Yang tiba-tiba mengumpulkan kinya dan melemparkannya ke arah sang ahli. Namun, kekuatannya tidak cukup baik. Saat dia bergerak, dia ditangkap oleh para ahli dan gumpalan energi yang dalam terbang ke arahnya. Bang! Dada sangguan Mei yang mengalami pukulan berat dan dia mundur beberapa langkah, memuntahkan setegup darah merah tua. Namun, saat dia dipukul, tangannya yang lembut mengendur dan dia membuang harta ajaib. Dong! Harta karun ajaib itu meledak, dan seberkas cahaya menyelimuti dirinya dan sukinger yang berada di sampingnya. Keduanya bergabung menjadi cahaya dan menghilang dalam sekejap. Ini harta sihir warisan. Seseorang berteriak dengan cemas. Segel di sini telah dibuka, jadi mereka memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Dengan kecepatan yang begitu cepat dan dengan dua orang, saya khawatir harta sihir warisan ini tidak akan dapat mengirim mereka jauh. Saya khawatir mereka masih berada di istana ini. Lalu tunggu apa lagi? Cepat dan tangkap mereka. Cepat dan bawa mereka kembali. Sun Li meraung sekuat tenaga, semuanya, pergi dan temukan mereka. Cepat! Lebih cepat! Bawahan ini patuh! Tunggu! Sun Li berteriak lagi, kita tidak boleh membiarkan janda permaisuri mengetahui hal ini. Mengerti! Kalian semua, diam. Jika janda permaisuri mengetahuinya, kalian semua akan menundukkan kepala. Iya. Semua orang menjawab dan segera meninggalkan penjara. Orang-orang ini benar, sangguan Mei Yang dan Su Kinger memang masih berada di istana. Sebenarnya, dia bisa menggunakan harta ajaib ini sejak lama, tetapi harta ajaib ini tidak bisa membawa mereka berdua jauh, dan bahkan tidak bisa mengirim mereka keluar dari istana. Melarikan diri dari kerajaan Ziyue bahkan lebih seperti fantasi, dan justru karena inilah dia tidak menggunakan harta ajaib ini. Namun, dia sudah mencapai titik di mana dia tidak punya pilihan selain menggunakannya, karena dia mengerti mengapa Sun didatang kali ini. Dia pasti melakukannya untuk Kinger. Saat itu, ketika dia berbicara dengan Sun Xiangyan di penjara, Kinger mengatakan bahwa ada seseorang di luar, tetapi sangguan Mei Yang dan Sun Xiangyan tidak menyadarinya sama sekali. Sangguan Mei Yang tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang yang mengawasinya, dan terlebih lagi, dia tidak pernah berpikir bahwa masalah tubuh Dewa Su Kinger akan terungkap begitu saja. Sun Li mungkin pernah mendengar tentang tubuh Dewa sebelumnya, jadi dia pasti mengambil risiko untuk merebut tubuh Kinger dan menjadi sage agung sepanjang masa. Dalam keadaan seperti itu, sangguan Mei Yang hanya bisa membawa Kinger dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Jika mereka ditangkap, mereka berdua tidak akan bisa mempertahankan hidup mereka. Berlari keluar dari istana sekarang hanyalah mendekati kematian. Dengan mereka berdua, mereka bahkan tidak bisa melihat pintu. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa mereka harapkan adalah Sun Xiangyan. Segera, sangguan Mei Yang yang terluka mendukung Su Kinger dan bergegas menuju istana Sun Xiangyan. 862 Kultifasi sangguan Mei yang tidak tinggi, dan selama periode waktu ini di kerajaan Si Yue, hanya dengan bantuan Sun Xiangyan dia dapat memasuki kultifasi Kaisar Roh. Sekarang dia telah menderita serangan dari seorang ahli dari negara abadi, luka-lukanya secara alami tidak optimis. Kedua gadis itu terhuyung-huyung menuju istana Sun Xiangyan. Saat mereka mendekat, beberapa tentara wanita memperhatikan mereka. Siapa ini? Berhenti. Para prajurit wanita menghunus pedang mereka dari pinggang mereka dan segera mengepung mereka. Ini aku. Aku adik perempuan putri Xiangyan, sangguan Mei Yang. Dia dengan cepat berkata, saya ingin melihat kakak senior, tolong biarkan saya bertemu dengan kakak senior dengan cepat. Sangguan Mei Yang. Para prajurit wanita diam-diam saling memandang. Kau lah yang menghancurkan tanah terlarang. Bukankah kau terkunci? Mengapa dia muncul di sini? Anda pasti telah melarikan diri dari penjara. Beberapa tentara wanita memarahi, dan segera meletakkan pedang mereka di leher sangguan Mei Yang. Tangkap dia dan bawa dia ke janda permaisuri. Baiklah. Dengan itu, mereka mengawal sangguan Mei Yang dan Su Kinger menuju kamar janda permaisuri Liu. Melihat itu, pupil sangguan Mei yang membesar, dia sangat terkejut. Bagaimana dia bisa tahu bahwa penjaga di pintu bahkan tidak memberinya kesempatan untuk melihat kakak perempuannya, dan ingin mengantarnya kembali untuk melihat janda permaisuri. Paling tidak, dia seharusnya memberi tahu Sun Xiangyan terlebih dahulu. Namun, saat para prajurit wanita hendak pergi, sebuah suara marah terdengar dari istana di belakang mereka. Berhenti di sana. Suara ini milik Sun Xiangyan. Para prajurit wanita gemetar dan segera berhenti di jalur mereka. Seseorang dengan cepat berjalan keluar dari aula. Itu adalah Sun Xiangyan. Wajahnya dipenuhi amarah dan matanya sedingin es saat dia berjalan mendekat. Para prajurit wanita tidak berani lancang. Mereka segera meletakkan pedang mereka dan berdiri di samping dengan kepala tertunduk. Yang mulia. Apakah kamu masih peduli padaku, sang putri? Sun Xiangyan sangat marah. Dia mengulurkan tangannya dan menamparkan semua orang. Pa, pa, pa. Suaranya renyah. Para prajurit wanita menutupi wajah mereka, merasa dirugikan. Orang ini adalah adik perempuanku. Tidak peduli kejahatan apa yang dia lakukan, kamu tidak boleh menghentikannya, dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sun Xiangyan berkata dengan marah. Terlebih lagi, saya di sini. Alih-alih membawanya ke saya, Anda membawanya ke janda permaisuri, apa? Hanya janda permaisuri yang akan menghadiahimu. Atau haruskah saya katakan, apakah Anda memandang rendah saya? Apakah kau tidak takut dengan kekuatanku? Aku, aku tidak berani, mohon maafkan aku, putri. Semua tentara wanita berlutut dan berteriak dengan sedih. Laki-laki. Di sini. Beberapa penjaga bergegas dari segala arah. Kunci mereka dulu. Aku akan menanganinya nanti. Dipahami. Para penjaga menanggapi dan menyeret mereka pergi. Putri, putri, tolong selamatkan kami. Para prajurit wanita berteriak dengan sedih, tetapi Sun Xiangyan mengabaikan mereka. Sangguan Mei yang memperhatikan dengan tenang untuk beberapa saat, lalu berkata, kakak senior, mereka tidak membuat kesalahan besar, tidak perlu menghukum mereka terlalu berat, jika kabar ini menyebar, itu tidak baik untukmu. Junior sister, tidak perlu khawatir. Jika saya tidak mengambil kesempatan ini untuk mengeluarkan beberapa mata-mata Sun Li, kapan saya harus menunggu? Sun Xiangyan mendengus. Mendengar itu, Sangguan Mei yang tiba-tiba mengerti. Saudari junior, ada apa denganmu? Bagaimana Anda melarikan diri? Sun Xiangyan memandang Sangguan Mei yang dan melihat bahwa mereka berdua tidak dalam keadaan baik, jadi dia langsung bertanya. Sangguan Mei yang buru-buru bertanya, kakak senior, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini, saya khawatir Sun Li tahu tentang Kinger yang memiliki tubuh dewa, dan telah mengirim orang ke penjara untuk menangkapnya. Saya menggunakan harta ajaib yang diberikan ibuku untuk mewariskan posisinya kepadaku, dan mempertaruhkan nyawaku untuk melarikan diri. Mereka mungkin masih mengejar kita, kakak senior, tolong cepat bawa kami keluar dari sini. Apa, wajah Sun Xiangyan berubah, bagaimana Sun Li tahu tentang Kinger? Hari itu ketika Anda datang mengunjungi penjara, dia memiliki mata-mata yang mengawasi kami, dan dia mendengar semua yang kami katakan. Kultivasi orang ini sangat tinggi, dan baik Anda maupun saya tidak menyadarinya. Kinger yang menyadarinya, dan membiarkan saya waspada, jika tidak kita berdua pasti sudah ditangkap oleh Sun Li. Sangguan Mei yang berkata dengan suara rendah. Berengsek. Sun Xiangyan menggertakkan giginya, Sun Li ini. Dia benar-benar waspada terhadapku. Aku dikelilingi oleh mata-matanya, tapi aku tidak menyangka dia bahkan tidak akan membiarkanmu pergi. Berengsek. Kakak senior, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Kinger dan aku meninggalkan istana adalah hal yang paling penting. Begitu masalah tubuh ilahi Su Kinger terungkap, konsekuensinya tidak terbayangkan. N. Aku mengerti, tapi akan sangat sulit untuk meninggalkan istana sekarang. Sun di bukan idiot, dia pasti akan menempatkan mata-mata di luar istana terlebih dahulu. Sekarang kamu terluka dan kinger dalam keadaan ini, bahkan jika kalian berdua meninggalkan istana, aku khawatir kalian tidak akan bisa pergi jauh. Sun Xiangyan berpikir sejenak, menurut rencanaku, kalian harus bersembunyi sementara di sini dan memulihkan diri. Ini adalah istanaku, bahkan jika Sun Li memiliki seratus nyali, dia tidak akan berani lancang di sini. Ketika kamu luka sembuh, aku akan mengirim kalian pergi. Baiklah, sangguan Mei yang mengangguk. Ikuti aku, kata Sun Xiangyan sambil berbalik dan berjalan masuk. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, dia menoleh dan berteriak ke sekitarnya, kamu tidak boleh menyebutkan masalah hari ini kepada siapapun, dan tidak ada yang datang ke istanaku. Apakah kamu mengerti, jika ada yang membocorkan berita, saya tidak akan menyelidiki siapa itu karena saya tidak memiliki kesabaran. Yang ingin saya lakukan adalah membuat semua kepala Anda jatuh ke tanah. Iya pak, teriakan datang dari segala arah. Melihat ini, Sun Xiangyan masuk ke istana dengan puas. Saat memasuki istana, Sun Xiangyan buru-buru mengeluarkan pil dan membiarkan sangguan Mei yang meminumnya. Pada saat yang sama, dia secara pribadi menggunakan kinya untuk mengobati lukanya. Sangguan Mei yang terluka dan tidak dapat membantu Su Kinger menjaga pikirannya. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk pulih dan pulih saat Su Kinger dalam keadaan linglung. Sun Xiangyan duduk di belakang sangguan Mei yang, melepas bajunya, dan menempelkan tangannya di punggung batu giyok putih mungilnya. Rambut merah mudanya yang panjang diangkat ke samping, dan digantung di depan payudaranya yang sedikit bengkak. Darah mengalir dari sudut mulut sangguan Mei yang, wajahnya pucat pasi. Dia menutup matanya rapat-rapat, mencoba yang terbaik untuk bekerja sama dengan kimendalam yang ditanamkan Sun Xiangyan ke dalam tubuhnya untuk menyembuhkan area yang rusak. Ini berlanjut sekitar satu jam sebelum Sun Xiangyan berhenti. Namun, pada saat ini, dia berkeringat deras dan terengah-engah. Kakak, bagaimana? Apakah lebih baik? Ya, aku merasa jauh lebih baik. Sangguan Mei yang menghela nafas lega, lalu berbalik dan menatap Su Kinger yang meringkuk di sudut tidak jauh dari sana. Dia kemudian berdiri dan berjalan, memeluk Kinger, dan menyalurkan Ki yang dalam ketubuhnya. Saudari Junior, aku tahu kamu mencintai muridmu, tetapi situasimu sendiri tidak baik saat ini, jadi bagaimana kamu memiliki kekuatan untuk peduli pada Kinger? Sun Xiangyan berkata dengan sedikit khawatir. Karena Kinger telah mengakui saya sebagai tuannya, saya secara alami akan bertanggung jawab untuknya. Kamu, aku tidak berharap kamu menjadi lebih keras kepala dariku. Sun Xiangyan tidak berdaya, dia berpikir sejenak, lalu mengeluarkan botol porselen dari ruang dalam dan menyerahkannya kepada sangguan Mei yang... Ini adalah beberapa pil jantung tenang tingkat dasar. Jika kamu membiarkan Kinger mengkonsumsinya, itu akan berpengaruh padanya, meskipun itu tidak akan bertahan lama. Mendengar itu, wajah sangguan Mei yang berseri-seri, jika memang begitu, maka terima kasih, kakak senior. Kenapa kamu begitu sopan padaku? Sun Xiangyan menghela nafas, ngomong-ngomong, akulah yang menyebabkan kalian semua menjadi seperti ini. Kuharap junior sister tidak menyalahkan senior sister. Saudari junior tidak berani. Oh benar, saudari muda, Tuan sudah tiba di pulau abadi. Apa, ibu sudah ada di sini? Sangguan Mei yang langsung sangat gembira, dan bertanya, kemana ibu pergi dulu? Dia pergi. Sun Xiangyan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan ingin bertemu denganmu, tetapi ditolak oleh janda permaisuri. Kultivasi guru tidak setinggi janda permaisuri, jadi dia hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Orang itu tampaknya adalah ayahmu. Ayahku, sangguan Mei yang terkejut. Kakak, apa latar belakang ayahmu? Tampaknya sangat kuat, tanya Sun Xiangyan. Sangguan Mei yang ragu sejenak, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tapi saat dia akan berbicara, seorang pelayan bergegas masuk dan berteriak. Putri, Putri, sesuatu yang buruk telah terjadi. Mendengar itu, Sun Xiangyan mengerutkan kening, berdiri dan berteriak, apa yang terjadi? Apa gunanya berteriak? Namun, pelayan itu berlari ke depan Sun Xiangyan dan berkata dengan cemas, Putri, itu. Sun Li, yang mulia Sun Li telah membawa banyak orang dan bergegas. Sun Li. Mata Sun Xiangyan menyipit. Mungkinkah orang ini benar-benar telah meminjam seratus nyali? Dia kemungkinan besar tahu bahwa kita ada di sini. Sangguan Mei yang berkata dengan suara rendah. Mustahil. Sun Xiangyan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tentara wanita itu telah dikurung olehku. Tidak mungkin bagi mereka untuk memberitahu Sun Li, dan sisanya adalah pembantu kepercayaanku. Mereka tidak akan menghianati kita. Saudari Junior, jangan-jangan khawatir. Sangguan Mei yang tidak berbicara. Kamu dan Kinger istirahat di sini dulu, aku akan keluar dan melihatnya. Sangguan Mei yang menganggupkan kepalanya, Kakak Senior, kamu harus hati-hati. Ya, setelah Sun Xiangyan selesai berbicara, dia keluar dari aula. Sun Xiangyan hanya bisa mundur beberapa langkah setelah keluar dari istana. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, hanya untuk melihat sekelompok orang berjalan menuju istananya. Semuanya memiliki ki yang sangat kuat dan kekuatan yang dalam, dan orang yang memimpin mereka adalah Sun Li. Wajah Sun Li penuh senyuman saat dia buru-buru berjalan menuju gerbang istana dan berhenti. Salam, Putri Xiangyan. Sun Li membungku, tapi tidak ada tanda-tanda rasa hormat dalam suaranya. Apa yang kamu lakukan di sini? Sun Xiangyan dengan dingin mendengus. Tentu saja untuk menangkap buronan itu. Kata Sun Li. Tangkap buronan itu dan bawa dia ke kamar putri ini. Apa, maksudmu buronan itu ada di kamar putri ini? Atau mungkinkah, putri ini adalah buronanmu? Sun Xiangyan menjadi marah di tempat dan berkata dengan marah. Sun Li tidak berani. Buronan itu tentu saja bukan kamu, putri Xiangyan, tapi dia memiliki hubungan yang tidak dapat disangkal denganmu. Sun Xiangyan, saya tahu bahwa hubungan Anda dengan adik perempuan Anda tidak buruk, tetapi saya juga berharap Anda ingat bahwa adik perempuan Anda adalah biang keladi di balik penghancuran area terlarang yang ditinggalkan oleh leluhur Anda. Anda harus jelas tentang situasi saat ini, dia dan muridnya harus bersembunyi di kamar Anda, lebih baik Anda menyerahkannya dengan patuh, jika tidak. Jangan salahkan saya karena tidak sopan. Sun Li tertawa, matanya penuh keceriaan. 863 Sun Xiangyan sangat marah, dadanya naik turun, dan lengannya gemetar. Sun Li, jangan pergi terlalu jauh. Anda perlu tahu tempat seperti apa ini. Jangan mengira aku akan takut padamu hanya karena kamu membawa begitu banyak orang bersamamu. Sun Xiangyan berkata dengan marah, kamu bilang kamu tidak sopan padaku. Bagus, saya akan berdiri di sini dan melihat siapa di antara kalian yang berani bersikap tidak sopan kepada saya. Ayo. Saat kata-kata ini jatuh, orang-orang di samping Sun Li ragu-ragu. Ini adalah istana kekaisaran kerajaan Si Yue. Sebagai anggota keluarga kekaisaran, Sun Xiangyan masih memiliki harga dirinya. Siapa yang berani main-main? Begitu sang putri tersinggung, itu akan menjadi penghinaan bagi keluarga kekaisaran. He he, Sun Xiangyan, kamu tidak perlu membuatku takut seperti ini. Kapan aku, Sun Li, pernah takut padamu? Sun Li mencibir berulang kali, lalu memasang pandangan benar semuanya, penjahat kerajaan abadi Si Yue saya telah melarikan diri, tetapi dia belum meninggalkan kota kekaisaran, dan pasti masih berada di istana. Sekarang, kami telah mencari seluruh istana, tetapi masih belum ada jejak pencurinya, saya yakin pencuri itu pasti bersembunyi di istana ini. Mungkin putri Anda tidak tahu bahwa pencuri itu telah menyelinap masuk, tetapi Anda tahu bahwa Anda akan mengambil dia sekarang, bukan untuk menyinggung sang putri, tetapi untuk keselamatannya, bahkan jika masalah ini sampai ke telinga janda permaisuri, janda permaisuri pasti akan bisa mengerti, sekarang, saya perintahkan Anda untuk segera masuk dan membawanya, saya akan mengklarifikasi semuanya untuk janda permaisuri. Kamu tidak bersalah. Sekarang, kalian semua, serang. Saat kata-kata ini jatuh, mereka benar-benar menghilangkan kekhawatiran penggarap roh. Iya pak. Semua orang berteriak dan segera bergegas menuju tempat tidur. Beraninya kamu. Sun Siang Yan sangat marah, dia benar-benar kesal, memasuki istana putri ini tanpa izin, apakah kalian semua lelah hidup? Membunuh mereka semua. Iya pak. Gelombang raungan marah datang dari bayang-bayang, mengikuti itu, lebih dari seratus sosok bergegas keluar dari istana, langsung menyerbu ke arah penggarap roh yang bergegas menuju istana. Ini semua adalah penjaga yang dilatih oleh Sun Siang Yan. Saat penjaga muncul, mereka seperti tembok manusia, langsung mencegat orang-orang ini. Kedua belah pihak mulai bertarung, dan pertempuran berlangsung lancar di pintu masuk istana sang putri. Sun Siang Yan sudah mengerti bahwa Sun Di mengetahui segalanya, dan bahkan lebih jelas lagi bahwa dia tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Namun, orang-orang yang dibawa Sun Di bersamanya semuanya berada di tahap kelima kaisar roh, dan sangat kuat. Kerajaan Ziyue bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kerajaan kecil seperti alam Jianghan. Salah satu ahli di sini, jika ditempatkan di alam Jianghan, akan menjadi keberadaan yang luar biasa. Lambat laun, para penjaga tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Semakin banyak orang jatuh, dan para penjaga juga mulai mundur, tidak mampu melawan. Blokade akan segera dilanggar. Terlalu kurang ajar. Sun Siang Yan mengatupkan giginya dan akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia mengaktifkan kinya yang dalam dan bergegas menuju kultifator roh yang dibawa Sun Li bersamanya. Serangannya sangat kejam. Dia mendekati seorang kultifator roh dan meninju kepalanya. Ketika ahli itu melihat bahwa orang yang menyerangnya adalah Putri Siang Yan, bagaimana dia berani melukainya. Namun, reaksinya lambat, dan kepalanya dipukul oleh Sun Siang Yan. Kepalanya berdarah, dan dia dikirim terbang. Jiwanya bergetar, dan dia pingsan. Ketika yang lain melihat ini, mereka segera menjauhkan diri. Sun Siang Yan telah membuatnya bergerak. Menghadapi Putri Pertama Kerajaan Ziyue yang bermartabat, orang-orang ini tidak dapat disakiti atau disentuh. Mereka berada dalam situasi yang sulit dan hanya bisa bersembunyi. Kamu tidak perlu khawatir. Jebak saja wanita ini di sini. Yang lain bisa masuk dan membawanya. Teriak Sundi. Iya pak. Semua orang berteriak, dan segera, dua dari mereka mengepung Sun Siang Yan. Salah satu dari mereka mengeluarkan lonceng tembaga dari suatu tempat dan melemparkannya ke udara. Bel naik ke udara dan melayang di atas kepala Sun Siang Yan. Segera, sinar cahaya abu-abu turun. Ekspresi Sun Siang Yan berubah drastis saat dia segera menggerakkan tubuhnya. Namun, saat dia bergerak, dia terhalang oleh sesuatu. Sekilas, cahaya abu-abu yang menyelimutinya sebenarnya padat. Mereka bahkan lebih keras dari fajra. Brengsek. Sun Siang Yan mengeluarkan harta sihirnya, mengaktifkannya, dan dengan keras membenturkannya ke dinding cahaya. Dong. 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 Beberapa suara keras terdengar. Namun, dinding cahaya itu tidak bisa dihancurkan. Hahaha. Bagus. Sangat bagus. Melihat Sun Siang Yan dalam keadaan seperti itu, Sun ditertawa terbahak-bahak. Kalian, cepat masuk dan cari aku. Kalian harus menemukan kedua wanita itu untukku. Lebih cepat. Mendengar ini, semua kultifator roh Sun dibergegas menuju kamar Sun Siang Yan. Berhenti. Beraninya kamu. Masuk tanpa izin ke kamarku, aku pasti akan mencabik-cabik kalian semua. Sun Siang Yan berteriak di bagian atas paru-parunya. Namun, suaranya tidak memiliki efek apapun. Penggarap roh ini membunuh para penjaga yang mencoba menghentikan mereka dan langsung memasuki istana. Wajah Sun Siang Yan sudah sangat pucat. Sun diberjalan ke sisi dinding cahaya dan menatap Sun Siang Yan yang tak berdaya. Senyum aneh muncul di wajahnya. Putriku yang cantik, apakah kamu tahu seperti apa tampangmu sekarang? Dia merendahkan suaranya dan tertawa, saat ini kamu sedang panik, takut, dan gugup. Aku sangat senang melihat ekspresimu saat ini, karena ekspresimu sudah mengkhianatimu, mengkhianati junior sister-mu. Jika junior sister-mu tidak di kamar tidur, kamu pasti tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Sepertinya aku tidak menyianyiakan usahaku, adik perempuanmu memang ada di dalam, dan tentu saja. Ada juga muridnya yang cantik. Pada titik ini, mata Sun dibersinar terang. Ketika dia memikirkan dunia lain dan temperamen seperti perisu kinger dan penampilannya yang sangat cantik, keinginan kuat untuk memilikinya muncul di hatinya. Orang seperti itu harus menjadi miliknya. Apakah itu jiwanya atau tubuhnya? Mereka semua harus menjadi miliknya. Sun Di, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Sun Siang Yan menggertakkan giginya dan berkata, jika kamu ingin menjadi raja, aku akan memberikannya padamu. Aku bisa meninggalkan kerajaan abadi, tapi jangan sakiti adik perempuanku. Hei hei, jika dulu, aku memang menginginkan posisi raja, tapi sekarang, aku punya tujuan baru, cita-cita baru. Bagaimana bisa seorang raja biasa memuaskan saya? Dibandingkan dengan tubuh dewa, ini terlalu kecil, terlalu kecil. Jika aku mendapatkan tubuh dewa, bukankah kerajaan Ziyue ini milikku, Sun Di? Mata Sun Di dipenuhi dengan cahaya keserakahan yang menakutkan dan ganas. Ekspresi Sun Siang Yan tiba-tiba berubah. Saat ini, dia mengerti rencana Sun Di. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Sun Siang Yan menggertakkan giginya. Karena aku sudah datang ke kamarmu, aku sudah memutuskan untuk berhati-hati. Sun Siang Yan, apa menurutmu aku takut padamu? Di masa lalu, saya mentolerir Anda berkali-kali karena saya tidak ingin membesar-besarkan hal ini. Tetapi hari ini, saya tidak peduli lagi. Sun ditersenyum, tangannya di belakang punggungnya, terlihat sangat senang dengan dirinya sendiri. Aku ingin kamu secara pribadi melihatku membawa adik perempuanmu pergi. Membuatmu tak berdaya. Pada akhirnya, Anda hanya bisa melihat mayat yang dingin. He he. Tak tahu malu, Sun Siang Yan sangat marah. Namun, kutukan pada saat ini semuanya sia-sia. Mereka sudah memasuki istana. Dengan keadaan sangguan Mei Yang dan Su Kinger saat ini, tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri dari kejaran para ahli ini, apalagi melawan mereka. Setelah memasuki istana, para ahli langsung bubar. Kalian pergi ke halaman belakang dan lihatlah. Kalian semua, bubar. Kedua wanita ini tidak terlalu kuat dan mudah untuk dihadapi. Begitu kalian menemukannya, segera bawa mereka dan serahkan kepada yang mulia. Apakah kamu mengerti? Iya pak. Saat kerumunan berteriak, mereka mulai menyelidiki. Sebenarnya, sangguan Mei yang telah menyadari keributan di luar, dan mengetahui bahwa Sun ditelah datang dengan persiapan. Sun Siang Yan merasa sulit untuk menolak, dan di saat putus asa, dia segera membawa Su Kinger untuk bersembunyi di samping gunung palsu di taman belakang, menggunakan harta ajaib untuk menyembunyikan kim mereka. Su Kinger menelan pil itu dan pulih sedikit. Dia membuka matanya yang mengantuk dan berkata dengan lembut, Tuan, kita, kemana kita pergi sekarang? Kembali ke istana abadi awan suci. Sangguan Mei yang memegang ratangan kecil Su Kinger dan berkata dengan lembut, Kinger, kamu tidak perlu khawatir, guru akan membawamu kembali. Tuan, kamu harus pergi dulu, jangan. Jangan kehilangan nyawamu untuk Kinger. Su Kinger berkata dengan lemah. Gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan? Sangguan Mei yang menggelengkan kepalanya, karena guru membawamu ke sini, dia pasti akan membawamu kembali. Jangan terlalu banyak bicara, tetap fokus, dan jangan biarkan kemampuan itu menenggelamkan kesadaranmu. Meskipun sangguan Mei yang terlihat jauh lebih muda dari Su Kinger, kata-kata dan tindakannya seperti seorang kakak perempuan. Coba lihat di sini. Pada saat ini, teriakan pelan tiba-tiba datang dari luar. Kedua gadis itu segera menutup mulut mereka, dan saraf mereka langsung tegang. Semburan Ki yang dalam langsung menutupi seluruh taman belakang, setelah itu, serangkaian langkah kaki yang rendah dan dalam bisa terdengar. Napas sangguan Mei yang menjadi tergesa-gesa, dia bisa merasakan langkah kaki perlahan mendekat. Kebun belakang tidak besar, tapi hanya ada beberapa tempat yang bisa menyembunyikan orang. Bagaimana mungkin orang ini tidak datang ke sini untuk mencari? Sepertinya dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Sangguan Mei yang memutar matanya, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan harta sihirnya, diam-diam mengaktifkannya, bersiap untuk meluncurkan serangan diam-diam. Tuan, jangan bertindak gegabuh. Kamu bukan tandingannya. Saat itu, Su Kinger tiba-tiba memanggil dengan lembut. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Saat ini, kita hanya bisa menyerang lebih dulu untuk mencari peluang. Sangguan Mei yang berkata dengan lembut, singkatnya, Kinger, jangan khawatir, guru pasti akan membawamu keluar dari sini dengan aman. Tunggu sebentar, guru akan mengusirnya. Namun, bagaimana mungkin Su Kinger tidak mengetahui situasi saat ini? Bahkan jika dia tidak dalam kondisi yang baik, dia sangat menyadari semua yang terjadi di sekitarnya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun kepada sangguan Mei yang, jadi dia berdiri. Kinger, sangguan Mei yang terkejut. Dengan flip telapak tangan Su Kinger, pedang ramping muncul di tangannya. Tuan, ketika orang itu mendekat, kamu dan aku akan menyerang bersama, tangkap dia lengah, lalu segera tinggalkan tempat ini. Pergi temukan janda permaisuri Liu. Jika kita menemukan janda permaisuri Liu, dia pasti tidak akan berani mengungkapkan rahasiaku. Meskipun janda permaisuri Liu akan menghukum kita dengan keras, demi guru senior dan istana abadi awan suci, dia pasti tidak akan membahayakan hidup kita. Su Kinger berkata dengan suara rendah. 864 Mendengar kata-kata Su Kinger, sangguan Mei yang segera menjadi sangat cemas. Kinger, jangan gegabuh, mereka memiliki banyak orang, dan kultivasi mereka kuat. Akan sangat sulit bagi kita berdua untuk keluar. Dengan keadaanmu saat ini, kamu tidak cocok untuk bertarung. Biarkan guru melakukannya, Anda memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri terlebih dahulu. Tuan, mengapa kamu begitu baik padaku? Su Kinger menoleh dan bertanya dengan lembut. Sangguan Mei yang terkejut, lalu tersenyum, gadis bodoh, kamu adalah muridku. Su Kinger membuka matanya lebar-lebar dan menatap wanita muda mungil dan imut dengan rambut merah muda panjang. Wajahnya dipenuhi kebingungan dan kebingungan, namun pada akhirnya, semua ini berubah menjadi rasa syukur. Awalnya saya berpikir bahwa Tuan Muda adalah satu-satunya di dunia ini yang memperlakukan saya dengan baik. Bukankah hanya ada satu orang lagi sekarang? Hmm. Akan ada lebih banyak di masa depan. Tidak mungkin seseorang benar-benar sendirian dalam hidupnya. Itu semua tergantung pada apakah mereka bertemu orang yang tepat atau tidak. Matanya terbuka lebar, penuh dengan jejak kebingungan. Baiklah, Kinger, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Mari pikirkan cara untuk pergi dulu. Kata sangguan Mei yang Iya. Su Kinger mengangguk, tetapi pada saat itu, dia sudah mengambil keputusan. Dong. Tiba-tiba, gunung palsu yang menyembunyikan kedua gadis itu meledak, dan gelombang kejut menyebarkan harta sihir yang menyembunyikan ki kedua gadis itu, langsung menerbangkan mereka. Kedua gadis itu tertangkap basah dan jatuh ke rumput di belakang mereka. Wajah Su Kinger pucat pasi, tapi sangguan Mei yang juga tidak enak badan. Serangan ini telah mempengaruhi luka sebelumnya, menyebabkan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya sekali lagi. He he, dua semut, kamu ingin bersembunyi dari mata tuan ini. Tidak jauh dari sana, seorang pria yang memegang dua bilah menunjukkan senyum dingin saat dia menatap kedua gadis itu dengan sinis. Ketika dia melihat Su Kinger, matanya yang sedingin es mau tidak mau berkedip dengan sedikit keheranan. Sebenarnya ada orang yang begitu cantik di dunia ini. Namun, dia masih tidak bisa lepas dari bencana ini. Pria itu berpikir dan berjalan lurus ke arah kedua gadis itu. Menyerahlah dengan patuh, jika tidak, aku hanya bisa membawa mayatmu untuk melapor kepada yang mulia. Namun, kata-kata ini tidak dapat mengubah apapun. Mata sangguan Mei yang menegang, dan segera berteriak, jangan pikirkan itu. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerbu ke arah pria itu. Dengan mengangkat telapak tangannya, gumpalan energi mendalam yang gelisah melintas di telapak tangannya yang kecil dan cantik, dan dia langsung menamparnya ke arah dada pria itu. Serangannya sangat cepat, tidak ada peringatan sama sekali, dan kecepatannya juga tidak lambat, tapi perbedaan kultivasi terlalu besar. Pria itu bahkan tidak mengelak, dia langsung mengangkat kakinya dan dengan keras menendang perut sangguan Mei yang dia pikir dia cepat, tetapi di mata pria itu, itu tidak cepat sama sekali. Dong! Sangguan Mei yang menabrak dinding di belakangnya, menghancurkan dinding menjadi berkeping-keping. Tubuh mungilnya dengan keras jatuh ke tanah, rambut merah mudanya yang panjang berantakan, matanya setengah terbuka, darah di mulutnya semakin merah, dia bahkan tidak bisa berdiri. Tuan! Wajah kinger pucat pasi, dia berteriak lemah dan dengan cepat berlari menuju sangguan Mei yang. Dia membantu sangguan Mei yang, tetapi pada saat ini, sangguan Mei yang telah kehilangan sebagian besar kekuatannya, seluruh tubuhnya seperti bola kapas, tubuhnya yang halus bahkan bergetar, menunjukkan betapa sengsara dan kejamnya serangan ini. Kinger, kamu, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Mengapa anda tidak bergegas dan pergi? Suara sangguan Mei yang begitu lembut hingga hampir tak terdengar, tapi dia tetap bersikeras untuk berbicara. Tuan! Kinger menggigit bibirnya dengan erat, bola matanya berputar di matanya, tapi dia memaksa dirinya untuk tidak membiarkan air matanya jatuh. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan, rasa sakit, kebingungan, dan kedengkian. Oh, saya tidak menyangka kedua tikus itu ada di sini. He he, aku sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri. Bukankah mereka masih dengan patuh kembali ke tangan kita? Kali ini, saya bisa meminta lebih banyak hadiah dari yang mulia, haha. Saat itu, lebih banyak ahli spirit cultifator berjalan dari pintu masuk taman belakang. Ada lebih dari sepuluh dari mereka, dan dua dari mereka langsung berjalan menuju Su Kinger dan Sangguan Mei Yang. Senyum muncul di wajah mereka, dan mereka memandang mereka berdua seolah-olah sedang melihat dua anak ayam. Jangan buang waktu. Bagaimanapun, ini adalah istana Putri Sianyan. Kita harus segera pergi. Kalau tidak, jika ada yang datang, kita akan mendapat masalah. Salah satu dari mereka mendesak. Mengerti. Keduanya menjawab serempak, lalu mengulurkan tangan untuk meraih kedua gadis itu dan pergi. Tapi di detik berikutnya, Ki yang dalam tiba-tiba muncul, dan seperti bunga yang berputar, itu dengan keras menabrak mereka berdua. Ledakan. Keduanya seperti bintang jatuh, menabrak genteng dan terbang keluar. Perubahan tiba-tiba terjadi. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Di tempat itu, Su Kinger sudah berdiri di depan Sangguan Mei Yang. Saat ini Ki-nya yang dalam mengalir dengan kacau, pakaiannya berkibar tertiup angin, dan seluruh tubuhnya terbungkus Ki yang dalam. Melihat itu, wajah Sangguan Mei Yang berubah. Kinger, cepat berhenti. Jangan gunakan Ki yang dalam. Cepat dan berhenti. Sangguan Mei Yang berteriak sekuat tenaga. Tapi Su Kinger tidak bisa mendengarnya. Tubuhnya bergoyang saat dia berbalik, dan menatap Sangguan Mei Yang dengan bingung. Tuan. Ayah. Kamu. Apa yang kamu bicarakan? Suaranya juga menjadi semakin lembut, dan matanya perlahan menjadi kosong. Aura aneh naik di sekitar tubuhnya. Sangguan Mei Yang sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Su Kinger. Dia melepaskan energi di tubuhnya. Dia tidak berencana untuk menekannya, juga tidak berencana untuk mempertahankan pikirannya. Saat ini, dia sudah memiliki mentalitas untuk binasa bersama lawannya. Dia membutuhkan kekuatan, banyak kekuatan, kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya, dan saat ini, dia memiliki kondisi ini. Melihat perubahan Su Kinger, para kultifator roh yang dibawa Sun Di bersamanya semuanya sangat terkejut. Mereka bisa merasakan Ki yang aneh dan kuat di tubuh Su Kinger. Itu hanya sesaat, jadi mengapa dia berubah begitu banyak? Mungkin dia menggunakan harta sihir. Semuanya, tidak perlu ragu. Naik saja dan cepat bawa mereka berdua pergi. Jika kita menunda lebih lama lagi, aku khawatir akan ada lebih banyak masalah. Seseorang berbisik. Semua orang mengerti, bagaimanapun juga ini adalah istana kekaisaran, jika masalah ini tidak terkendali, sebagai putra mahkota kerajaan Ziyue, selama kejahatannya tidak besar, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Namun, mereka, sebagai bawahan, berbeda, kemungkinan besar mereka akan menjadi kambing hitam, dan hanya dengan membawa orang-orang mereka pergi lebih awal, mereka dapat hidup dalam damai. Lima orang lainnya bergegas mendekat, mereka terbagi menjadi lima arah yang berbeda, dan pada saat yang sama, mereka melepaskan kekuatan mereka yang dalam kekuatan. dan menyerang pada saat yang sama, dengan maksud untuk menyebarkan Ki yang dalam di sekitar tubuh Su Kinger dan menaklukkannya. Tapi saat mereka mendekati Kinger, dengan Kinger sebagai pusatnya, awan ungu muncul secara misterius. Kemunculan awan itu terlalu mendadak, dan sebelum ada yang bisa bereaksi, mereka sudah ditelan olehnya. Hati-hati. Namun, sudah terlambat untuk mengingatkannya. Awan ungu muncul, dan orang-orang ini memasukinya, menghilang satu per satu. Saat awan menghilang, sosok orang menghilang. Yang bisa dilihat hanyalah gadis muda yang berdiri di tersebut, tengah awan ungu. Bola mata semua orang tampak seolah-olah akan jatuh dari rongganya. Lima pakar kaisar roh. Begitu saja, itu menghilang. Jantung mereka berdetak kencang, dan jiwa mereka terasa seperti akan melompat keluar dari tubuh mereka. Pada saat ini, wajahnya yang cantik benar-benar tanpa darah. Matanya benar-benar putih, dan dia terlihat sangat berhati-hati, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Mulut kecilnya, yang seharusnya berwarna merah muda dan lembut, juga sangat pucat. Suhu di sekelilingnya sangat rendah, tetapi dikelilingi oleh aura yang aneh. Dia memegang pedangnya yang ramping seperti air, dan diam-diam menatap orang-orang ini. Jangan, terluka Tuhan. Dia membuka mulutnya dan meludahkan beberapa kata. Orang ini, apa yang sedang terjadi? Orang-orang itu sudah benar-benar panik. Kultifasinya tak terduga, tapi kondisinya sepertinya bukan seseorang yang bisa bertarung. Tapi, kenapa dia begitu kuat? Aku khawatir rencananya telah berubah. Tujuh orang telah dikalahkan, dan mereka yang mati sudah mati. Bahkan jika kita semua menyerang, saya khawatir kita tidak akan bisa memanfaatkannya. Situasinya istimewa, semuanya, jangan bertahan, mundur. Salah satu dari mereka berteriak, dan kemudian, mengabaikan kerumunan, dia berbalik dan berlari keluar dari taman belakang. Dengan seseorang yang memimpin, bagaimana mungkin yang lain masih berdiri di sana? Mereka segera mengambil langkah besar dan melarikan diri. Saat ini, mereka tidak peduli dengan perintah Sun Li. Namun, Su King Er sama sekali tidak berniat membiarkan orang-orang ini pergi. Dengan ketukan ringan di kakinya, dia tiba-tiba menghilang. King Er, kembali dengan cepat. Sangguan Mei yang berteriak. Namun, itu tidak ada gunanya sama sekali. Su King Er sudah menghilang. Dia sudah terluka parah, dan sulit baginya untuk bertahan lama, jadi bagaimana dia bisa menghentikan Su King Er. Keributan di taman belakang telah lama menarik perhatian Sun Li dan yang lainnya di gerbang depan. Pada awalnya, dia tidak mengungkapkan kejutan apapun, dan hanya berpikir bahwa semua orang telah menemukan sangguan Mei yang dan yang lainnya, dan bahwa mereka berdua melakukan perlawanan yang tidak berarti. Namun, ketika dia melihat dua ahli terbang keluar dari taman belakang, dia merasa ada yang tidak beres. Namun, dia tidak berani masuk dan menyelidiki, jadi dia hanya bisa menunggu di luar dengan hati-hati. Pada saat ini, sekelompok besar ahli tiba-tiba terbang keluar. Semua orang tampak panik, seolah-olah mereka berlari untuk hidup mereka. Cepat-cepat, jalankan untuk hidup Anda, Auman terdengar. Melihat hal tersebut, Sun Li langsung tercengang. Mengkun, Chang Yu, apa yang sedang kamu lakukan? Di mana dia? Di mana orang-orang yang saya minta untuk Anda tangkap? Yang mulia, pergi, ayo pergi. Beberapa penggarap roh berteriak, tetapi mereka sama sekali tidak peduli dengan Sun Li, dan langsung terbang ke langit, ingin meninggalkan istana. Sun Li bingung, tetapi sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, seberkas cahaya keluar dari kedalaman istana Sun Sianyan, langsung ke langit. Dalam sekejap, langit biru berubah menjadi merah tua, seperti langit di bawah matahari terbenam. Awan tebal berkumpul, dan langit tampak sangat menindas. Pakar penanam roh ini masih terbang di udara, tetapi mereka menabrak awan dan jatuh. Awan itu sekeras baja. Perubahan mendadak seperti itu menyebabkan semua orang tercengang. Namun, sosok yang gemetar perlahan keluar dari kamar tidur. Orang itu adalah Su Kinger. 865 Ketika Sun Li melihat ini, matanya berbinar, tetapi dengan cepat berubah lagi. Itu kamu, gadis. Sun Li menunjuk ke arah Su Kinger, jari-jarinya gemetar, seolah dia sangat terkejut. Dia berteriak keras pada orang-orang di sampingnya, untuk apa kalian masih berdiri di sana. Mengapa Anda tidak naik dan menangkapnya? Namun, tidak ada ahli di kedua sisi yang berani melangkah maju. Mereka memandang Su Kinger dengan ketakutan di mata mereka, tubuh mereka sedikit gemetar, wajah mereka menunjukkan ketakutan. Pada akhirnya, salah satu dari mereka benar-benar berbalik dan lari. Apa yang sedang terjadi? Sun Li tertegun. Pada saat ini, dia merasakan angin mencurigakan datang dari belakangnya. Dia berbalik dan melihat sekeliling. Namun, hanya dengan pandangan sekilas, dia benar-benar terpana, seolah-olah dia telah membatu. Pada saat ini, perubahan besar telah terjadi di langit. Awan yang memenuhi langit telah berubah menjadi merah darah, dan awan tebal secara otomatis berubah menjadi dua raksasa besar yang menghubungkan langit dan bumi. Raksasa itu tampak seperti peri, mengenakan jubah merah, dan rambut panjang mereka tergerai. Pada saat ini, mereka merentangkan kedua tangan besar mereka, meraih para penggarap roh yang melarikan diri di udara, dan kemudian menghancurkan mereka. Awan kemerahan itu seperti baja, dan tubuh spirit cultifator yang ditangkap langsung dihancurkan menjadi pasta daging. Bahkan jiwanya dihancurkan dengan paksa, dan dia langsung terbunuh. Itu adalah eksistensi di puncak spirit emperor. Seolah-olah dia sedang menyembeli babi dan anjing. Wanita ini, mungkinkah, mungkinkah dia memiliki budidaya roh sage? Tubuh Sun Li bergetar hebat, jiwanya akan berpencar karena ketakutan, pada saat ini, bagaimana mungkin dia masih berani memikirkan tubuh Dewa Sukinger. Saat ini, bertahan hidup secara alami adalah hal yang paling penting. Alhasil, Sun Li tidak mempedulikan hal lain dan langsung berbalik untuk lari. Penggarap roh perempuan yang menjebak Sun Sianyan bukanlah orang bodoh. Semua orang berlari, mungkinkah dia yang terakhir. Dengan harta ajaib dihilangkan, dia melarikan diri ribuan mil jauhnya, dan Sun Sianyan juga dibebaskan dari penindasan. Sukinger memalingkan matanya yang kosong dan menatap kultifator wanita yang terbang menjauh. Dia tampaknya telah mengaktifkan beberapa harta sihir, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada spirit kultifator lainnya. Namun, itu tidak berguna saat ini. Sukinger mengangkat lengan dioknya dan dengan lembut mengulurkannya ke depan. Dalam sekejap, awan di langit berubah sekali lagi, memadat menjadi lengan ramping besar yang langsung melilit kultifator perempuan. Awan agung itu sangat besar, seperti raksasa yang diciptakan oleh primogenitor. Kultifator wanita menjerit ketakutan, dan pada detik berikutnya, tubuhnya menghilang ke awan. Namun, begitu pembudidaya wanita meninggal, Sukinger segera memusatkan perhatiannya pada Sundi, yang juga melarikan diri. Sukinger hanya melihat sekilas, dan Sun Li merasakan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi sedingin es, seolah darahnya akan membeku. Seluruh tubuh Sundi gemetar. Meskipun dia tidak berbalik, dia tahu bahwa wanita itu telah menatapnya. Rasa dingin yang tak terlukiskan ini benar-benar tak tertahankan. Sun Xiangyan menatap kosong ke arah Sukinger yang berada di pintu masuk istana. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara. Namun, saat ini, jika dia masih tidak tahu apa yang terjadi, maka dia tidak cocok menjadi anggota keluarga Sun. King Er, cepat berhenti. Jangan gunakan energi ini lagi. Jika tidak, begitu kesadaran Anda terendam oleh energi ini, Anda juga akan berada dalam bahaya. Berhenti. Seru Sun Xiangyan. Namun, kata-katanya tidak bisa menghentikan King Er. Dia mengangkat tangannya dan mengulurkannya ke arah Sun Li di kejauhan. Hua. Awan di langit berjatuhan satu demi satu, langsung membentuk lapisan awan besar di depan Sun Li. Lapisan awan ini seperti dinding besi, langsung menutup jalannya ke depan. Sun Li tidak sempat berhenti tepat waktu dan langsung menabrak awan. Kepalanya pusing dan dia linglung. Bahkan jika dia ingin melepaskan Ki yang dalam untuk melawannya, dia tidak akan bisa melakukannya. Energi mendalam lawan sama kuatnya dengan langit dan bumi. Ketika dia melihat apa yang ada di depannya, dia sudah ketakutan setengah mati. Dia buru-buru menoleh dan berlari ke arah lain. Tetapi. Bahkan para ahli kultifator roh itu tidak bisa lepas dari genggaman Su King Er, jadi bagaimana dia bisa lolos. Sejumlah besar awan mengembun dari udara tipis ke segala arah, mengelilingi Sun Li dengan rapat. Dia tidak punya tempat untuk lari. Dia membuka matanya lebar-lebar ketakutan saat dia melihat awan menakutkan yang mendekatinya. Seluruh tubuhnya gemetar, seperti tikus yang dipaksa terpojok. Cepat berhenti. Tepat pada saat hidup dan mati ini, Sun Siang Yan tiba-tiba berlari ke depan Su King Er dan meraih tangannya yang terangkat. Awan berhenti. Langit, yang sudah berubah menjadi merah darah, juga menjadi tenang. Su King Er menoleh dan menatap Sun Siang Yan dengan mata kosong. Dia mengeluarkan pil dari suatu tempat dan dengan paksa memasukkannya ke mulut Su King Er. Pada saat itu, Su King Er sekali lagi menggunakan tekniknya, ingin menyerang Sun Siang Yan. Namun, telapak tangannya berhenti di udara. Matanya yang kosong berkilat dengan sedikit cahaya, dan pupil putihnya yang tembus cahaya juga berkedip dengan sedikit warna abu-abu. Saat pil memasuki tenggorokannya, tindakan Su King Er berhenti. Melihat perubahan halus pada Su King Er, Sun Siang Yan segera menekan bahunya dan berteriak, King Er. King Er, kamu harus bertahan, jangan menyerah. Jaga pikiranmu, jaga pikiranmu. Paman Senior, kamu, cepat pergi. Ekspresi Su King Er menjadi agak sedih saat dia berbicara dengan suara rendah. Suaranya sangat lemah, seolah-olah dia menekan sesuatu. Namun, Sun Siang Yan tidak menyerah. Dia segera mengaktifkan energinya yang dalam dan menyalurkannya ke tubuh Su King Er. King Er, aku tahu kamu membenci Sun Li. Sebenarnya, aku juga membencinya, tapi tidak peduli betapa aku membencinya, aku tidak bisa main-main. Apakah kamu mengerti? Sebagai anggota keluarga Kekaisaran Kerajaan Surgawi, Sun Li memiliki status bangsawan dan sangat dicintai oleh ayah kerajaannya. Jika kau membunuhnya di sini, seluruh kerajaan Ziyue pasti akan memandangmu sebagai musuh. Pada saat itu, belum lagi tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melindungi Anda, bahkan Istana Abadi Awan Suci akan terlibat oleh Anda. Anda harus bertahan dan menjaga pikiran Anda. Tapi, tapi aku tidak bisa mengendalikan diri. Su King Er mengatupkan giginya, butir-butir keringat menetes di wajahnya yang cantik. Kamu harus bertahan, kamu harus mendapatkan warisan dari leluhur kerajaan Si Yue. Namun, energi ini terlalu besar, kamu hanya bisa mengolah hatimu secara perlahan untuk mengendalikannya, jika tidak, kamu hanya akan dikendalikan oleh energi ini. Apapun yang terjadi, Anda harus bertahan. Tapi, orang itu menyakiti Tuan, sakit, Tuan muda, aku ingin, aku ingin membunuhnya. Su King Er bergumam, dia baru saja pulih sedikit, tetapi untuk beberapa alasan, dia pulih lagi. Matanya kembali menjadi kosong, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Sun Siang Yan tercengang, tetapi dengan sangat cepat, dia mengerti segalanya. Pada saat ini, bukan karena Su King Er tidak ingin menjaga pikirannya, tetapi jauh dilubuk hatinya, dia secara tidak sadar menolak, menolak, menolak alasan. King Er sebenarnya sangat ingin membunuh Sun Li, dan justru karena mentalitas bawah sadar inilah semua usahanya untuk menekannya sia-sia. Tidak, dia tidak bisa membiarkan King Er membunuh Sun Li, atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Sun Siang Yan mengatupkan giginya, menoleh untuk melihat Su King Er, dan pada akhirnya, membuatnya bergerak, melepaskan Ki yang dalam, dan langsung mengarah ke lehernya, berniat untuk sementara menutup Ki Meridian dan kesadarannya, dan menundukkan dia. Dia jelas melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kultivasi Su King Er saat ini telah lama melampaui keberadaan Spirit Emperor, dan bahkan Spirit Sage biasa tidak akan mampu melawannya. Bahkan jika Sun Siang Yan mengandalkan serangan diam-diam, dia tidak akan bisa melukai Su King Er sedikitpun. Bahkan sebelum serangannya bisa mendekat, itu terlempar oleh energi aneh, dan dia dikirim terbang. Sun Siang Yan buru-buru berdiri, tapi sudah terlambat. Pada saat ini, Su King Er bukan lagi seseorang yang bisa ditahannya. Tidak peduli siapa yang datang, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Kesadaran Su King Er sudah sangat lemah. Su King Er dengan lembut mencubi tangannya, dan awan yang mengelilingi Sun Li di langit segera menyatu. Sun Li benar-benar dilahap. Segera setelah itu, awan berangsur-angsur menghilang, dan langit sekali lagi menampakkan warna biru aslinya. Namun, Sun Li, tapi itu sudah menghilang. Sun Siang Yan menatap kosong ke langit, wajahnya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kali ini, ini akan merepotkan. Dia bergumam. Dengan kematian Sun Li, Su King Er juga meletakkan tangannya, dan energi yang mengelilingi tubuhnya juga sedikit melemah. Tubuhnya mundur beberapa langkah, terhuyung-huyung, dan tubuhnya bergetar hebat. King Er, apakah kamu baik-baik saja? Sun Siang Yan bangkit dan ingin pergi, tetapi di tengah jalan, dia ragu-ragu. Aku baik-baik saja, suara Su King Er yang selembut nyamuk keluar. Dia berjongkok dan meringkuk tubuhnya, keringat di wajahnya masih menetes tanpa henti, tetapi pada saat ini, dia menahan semua ketidaknyamanan dan bersikeras. Guru Senior, maaf. Aku, aku tidak bisa mengendalikan diri. Tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang, bagus kamu baik-baik saja. Guru Senior, kamu, cepat masuk ke dalam untuk melihat Tuan. Dia, luka-lukanya sangat serius. Tapi kamu, Tuan Senior, cepatlah. Su King Er bersikeras. Mendengar itu, Sun Siang Yan hanya bisa menganggupkan kepalanya. Kekuatan yang ditunjukkan Su King Er terlalu mengejutkan, dia tahu bahwa dia tidak dapat membantu Su King Er dengan apapun, dan hanya bisa mengandalkan tekadnya sendiri. Sun Siang Yan berlari ke taman belakang dan melihat sangguan Mei yang tergeletak di tanah. Dia segera bergegas dan mengobati lukanya. Su King Er berdiri sendirian di luar istana, udara dipenuhi dengan bau darah, orang-orang di dalam dan di luar istana telah melarikan diri atau mati, sudah sangat sepi. Namun, tempat tidur Sun Siang Yan sangat dingin dan suram, sementara seluruh istana kerajaan Si Yue gempar. Pakar yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat, dan pengawal istana kekaisaran menyerbu berkelompok. Janda Permaisuri Liu adalah orang pertama yang mengetahui tentang keributan itu, dan segera meletakkan apa yang dia lakukan, memimpin para ahli kerajaan Si Yue yang tak terhitung jumlahnya untuk bergegas. Sun Siang Yan, yang merawat luka sangguan Mei Yang, adalah yang pertama bangun. Dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, tetapi tidak berani bergerak. Saat ini, luka sangguan Mei Yang terlalu parah, jika dia tidak mendapat perawatan tepat waktu, belum lagi tubuh fisiknya sekarat, bahkan jiwanya tidak akan bisa bertahan. Namun, di luar gerbang istana, hanya ada Su King Er. Situasinya saat ini juga tidak optimis. Apakah dia akan menghadapi keluarga kekaisaran Sun Klan sendirian? terimakasin santai. Tidakasin santai. Tidakasin santai untuk sekarat kekakasan. Terima kasih.